Serangan mematikan terhadap konvoy pasukan IDF diakui oleh pasukan Hamas. Serangan Hamas ini menargetkan bulldozer militer dan pengangkut personil lapis baja. Hamas melancarkan serangan mereka dengan peluru alias Sin 105. Akibatnya banyak korban dari pasukan IDF yang berjatuhan. Brigada Al-Qasam menuturkan bahwa upaya itu dilakukan untuk menutup akses pasukan IDF masuk ke jalur Gaza. Dalam serangan yang sama, Brigada Al-Qasam rilis pernyataan yang menyoroti serangan sukses mereka di Al-Jenina, sebelah timur kota Rafah. Serangan Hamas ini dilancarkan hanya beberapa jam setelah Houthi meluncurkan rudal hipersonik ke wilayah Tela Afif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!